Intro Selama 23 tahun menjadi karyawan pabrik, Bambang Waskito kini sukses menjadi produsen busa helm. Dibantu 70 orang karyawannya, Bambang mampu memproduksi hingga 700 set busa helm dan 400 bantal guling dalam sehari. Inilah tempat usaha milik Bambang Waskito, 48 tahun, yang memproduksi busa helm dan bantal guling. Di lokasi yang berada di Jalan Bukenville 12, Blok FB, nomor 9 hingga 14, Perung Bumi Indah Tahap 2 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten inilah Bambang menjalankan usahanya dalam memproduksi busa helm. Saat menerima kunjungan peserta nafar dari MTA Kabupaten Tangerang belum lama ini, Bambang berkisah bahwa dulunya selama 23 tahun ia merupakan buruh pabrik. Tidak ingin terus menjadi karyawan, Bambang lantas membuka usaha menjahit busa helm selama beberapa waktu lalu, hingga akhirnya mampu mempunyai usaha sendiri. Kini, warga MTA perwakilan Kabupaten Tangerang ini memiliki lebih dari 70 orang karyawan yang membantunya. Dalam sehari, ia mampu memproduksi 500 hingga 700 set busa helm. Kemudian, dari limbah sisa pembuatan busa helm, ia manfaatkan menjadi bantal dan guling, yang dalam sehari mampu menghasilkan 300 hingga 400 bantal guling. Jadi, dengan perjuangan yang cukup berat, ya alhamdulillah untuk sekarang ini bisa mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan anak-anak saya sekolah, dan juga kebutuhan karyawan-karyawan saya yang sampai ini ya hampir sampai 75 orang lebih. Dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Khoiru Musolihin melaporkan.